Halo semuanya, jadi hari ini kura-kura CST ku, si Snapper ini mau pindah rumah guys, jadi enjoy di video ya Oke deh, jadi langsung aja, ini rumah lamanya si CST guys, aduh udah kotor banget dia Padahal setiap hari ini aku ganti airnya, tapi cepet banget kotornya Soalnya dia tuh makannya banyak, jadi ee-nya banyak, selain itu dia juga udah kekecilan kandangnya ini guys Jadi dia buang kotoran sedikit aja, ketoknya banyak Coba kalau kandangnya besar, dia ini nanti kalau buang kotoran itu gak terlalu terlihat kayak gini, gak terlalu terlihat kotor kayak gini guys Oke deh, jadi langsung aja lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bawa dia ke belakang guys Aku mau langsung aja ganti kandangnya guys By the way, soalnya aku kemarin tuh udah beli kontainer itu yang ukurannya jauh lebih besar daripada yang sekarang lagi dipake guys Ada sekitar 4-5 kali lipatnya guys, jadi mantep ya kira-kira buat si Snapper Dan ukurannya si Snapper ini kan gak terlalu besar guys Jadi ya jangan terlalu besar-besar dulu, nanti dia malah stress guys Jadi kita sesuaikan dengan ukurannya, nanti kalau si Snapper tambah besar lagi, pastinya kita bakal upgrade kandangnya lagi guys Oke jadi sekarang langsung aja, kita mau ngebersihin dulu pake air bersih ya, kita bilas dulu Dan disini aku mau tak lepasi ini warna merah-merah ya, soalnya gak suka aku kalau ada warna-warnanya gitu, aku suka yang polos-polosan aja guys Nah ini tak lepas-lepas sih yoh, dua-duanya tak lepas, aku gak seneng ini warna merah-merah, merah, hijau, gak seneng Bagusan polos gini juga gak sih kalau diliat guys, nah jadi mantep deh Ini ukurannya berapa senti ya, aku lupa guys, gak tak liat guys Yaudah gak apa-apa lah Oke deh, jadi ini mau Omre kasih air bersih guys Mau Omre girai sih, mau tak bersih Nah dulu pake air bersih, tak grojok, supaya misal ada bahan-bahan yang tidak bagus itu bisa dibilas sama air Oke jadi kita nyalain dulu aja airnya, nah langsung aja, kita nyalakan air yang banter guys Terus kita langsung semprot dengan kekuatan penuh guys Wow mantep tuh, loh ya tuh guys ada busa-busa gitu Nah selain karena tekanan airnya yang kenceng, busa-busa ini bisa jadi juga karena apa ya Emang bahannya kontainer ini kan dibuat dari pabrik tuh Nah itu takutnya ada kayak kimia, proses kimia, pembuatannya itu masih ada yang menempel-nempel gitu takutnya Jadi kita bersihin dulu, kita bilas-bilas dulu pake air bersih Terus kita keringkan, terus baru kita pake buat CST kesayangan kita guys Oke jadi kayak gini kita obok-obok kayak gini supaya dia kalau misal ada bahan-bahan kimianya Bisa terbuang waktu kita ngebersihin kayak gini guys Oke jadi kita mungkin perlu beberapa waktu ya guys ya Agak lama sedikit gak apa-apa supaya bersihnya total guys Yowislah tak resih isi guys, nanti lanjut lagi waktu selesai kerasi guys ya Nah ini udah selesai guys, udah dikeringin juga Sekarang saatnya kita isi airnya lalu kita masukkan si sniper ya guys ya Kita masukin si sniper abis gini, semoga si sniper seneng ya guys ya Nah kita airnya mungkin gak isi sampe penuh Yaya lah, kasian kalo sampe penuh nanti berenangnya kesusahan Kita isi sampe airnya setengah mungkin Nah ini dia si sniper, ih kasian kandangmu kecil sebelumnya ya Sebelumnya kamu tuh gak sebesar ini soalnya sniper Dulu kamu tuh lebih kecil daripada ini Jadi ya kandangmu kecil, sekarang kamu udah tambah besar tak beliin kandang yang lebih besar ya Mantap ya sniper ya By the way CST ini dia full aquatic ya Jadi dia gak suka basking dia tuh guys Gak suka berjemur Jadi kita mau gak mau harus menjemur dia secara manual Kalo dia jemur otomatis itu gak mau guys Jadi ini mau aku masukin kandangnya tapi aku bilas dulu Kita mandiin dulu supaya bersih guys Oke saatnya kita cemplungin guys Tuh mantep guys Kayaknya gimana guys menurut kalian Apakah kandangnya segini cukup atau kurang besar Kalo menurutku sih ini kayak cukup dulu Mungkin nanti beberapa bulan lagi Bakal aku beliin lagi yang lebih besar lagi guys Sesuai dengan perkembangannya si sniper Kalo untuk sementara ini banyak komasian ruang geraknya untuk si sniper ya kan guys Nanti kalo dia udah bertambah besar Pasti omri beliin kandang lagi yang lebih besar lagi guys Mantep ya Wuh itu liat muka itu Seneng dia guys Mukanya lucu banget Kayaknya dia suka deh Apa itu di kandang yang barunya ini guys Mukanya imut banget ya Dia tuh lapar jelok pangan Tuh bagus guys Warna kontenternya itu dia apa ya Yang transparan guys Kinclong Jadi kita bisa liat dari samping juga Kayak aquarium gitu Mantep deh Jadi mungkin habis gini omri bakal ngasih makan si sniper guys Tapi omri disini mau Nunjuin ke kalian dulu Kalo si sniper ini galak guys Loh liat tak Tak kaya tanganku ini dia nyokot-nyokot tuh Padahal ini padahal Rumah baru loh guys Kandang baru Tapi dia feeding responnya udah kayak gitu Emang bener-bener sih Satu anak ini ya guys Dia itu emang Wuh nafsu makannya bagus banget guys Aku suka banget sama hewan yang kayak gini guys Mantep deh By the way Semua hewanku tuh nafsu makannya baik Semuanya guys Mulai dari gecko Terus tortoise sul katap Lagi si turtle yang satu CST ini Terus ada kadal pananaku Itu semuanya nafsu makannya bagus-bagus Sehat-sehat semuanya guys Mungkin yang agak mut-mutan buat makan tuh guys Macam tarantula Tarantula itu emang mereka itu kan Apa ya ya Namanya hewan-hewan kayak gitu Tarantula itu emang dia Agak kadang itu emang susah makan guys Nah tapi gak apa yang penting mereka sehat Oke deh Jadi disini Omri ambilin satu ekor ikan Molly guys Omri ambilin ikan Supaya dia sekali-sekali makan ikan Biar pinter Biar gak ditenggelamkan sama ibu susi ya guys Oke deh Jadi kita langsung cemplungin aja ikannya Pluk Langsung dimakan Ini sama si sniper Gila yuk Dia ini walaupun hewan CB Hewan captive breed Hewan peliharaan Tapi insting berburunya Kura-kura CST ini Tetap ada melekat di dalam dirinya guys Dia itu dikasih makanan apapun Itu cepet banget loh berburunya Coba deh kita buktiin lagi Kita kasih sekali lagi guys Insting berburunya dia itu masih bagus banget guys Ada soalnya beberapa Hewan yang kita pelihara itu Insting berburunya itu udah hilang Jadi dia itu mau makan cuman kalau disuapin gitu Kalau dikasih makan itu Dia gak mau berburu sendiri Tapi kalau kura-kura CST ini beda lagi Terutama kayak si sniperin ya guys ya Dia itu pinter banget berburu masian guys Tuh Udah aku kasih satu ekor ikan Pasti dia abis ini Kalau keliatan sama dia Pasti langsung dikejar Dipangan Ditelan Diwemplok-emplok guys Tuh Tuh seyo abis gini ya Tuh dia udah mulai terlihat kayaknya Tuh Ayo di belakangmu sniper Di belakangmu Nah itu dia guys Loh 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 Jadi emang kayak gitu sih guys Loh Dimakan Oh belum Tuh loh Di bawah Di bawahnya Di bawahnya sniper Gak kene guys Gak apa-apa Siapa tau abis gini sniper bisa Mendapatkan si ikan molly Ayo sniper di belakangmu Oke deh Oke deh Wuh 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 Loh Kene taiku Oh gak kene guys Belum guys Langsung Ayo Ayo kejar sniper Semangat Semangat Wuh dia Ya kene Guys Ya tau tak bilang Yopo Emang skill berburunya sniper Nih Mantep deh Oke Jadi terpastu udah nonton ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Guys Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe